bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel youtube sapi pedia ono giri channel youtube yang informatif dan edukatif terutama untuk para peternak pemula sebelumnya salam sejahtera salam sejahtera selalu buat kita semua teman-teman seperti biasa saya akan mereview dan mengupdate stock di kandang sapi pedia tentunya sapi-sapi baru ada jantan ada betina nanti silahkan disimak sampai akhir harga-harganya akan saya jelaskan satu persatu dan seperti inilah kondisi kalau di hari pasaran jawa paling sore teman-teman setelah saya belanja selalu rame pembeli di kandang karena di kandang tanpa calo ya jadi transaksi langsung dengan saya dan tentunya gratis songkir gratis songkir sampai tempat pembeli ini untuk review pertama ini ada babon anak teman-teman indok plus anak ini anaknya betina umur sekitar 5 bulan 6 bulan betina babonnya simental malbor ini harganya 23 juta satu paket ya jadi indok plus anak 23 juta ini indoknya baru beranak satu kali ini laktasi satu kali ambing putingnya yang bagus banget ya tadi ya kalau ini indok plus anak jantan ini limosin ini ambing putingnya kita bisa lihat 4 ya ambing putingnya 4 besar-besar ini indoknya limosin anaknya juga limosin jantan anaknya sekitar 5 bulan ini ini harganya 29 juta 750 ini monggo teman-teman tidak usah ragu-ragu kalau mau pesen indok plus anak bisa atau yang hamil yang masih hamil bisa kalau modelan indokan seperti ini kalau hamil ya kisaran 18 sampai 22 juta lah tergantung kualitas dan tergantung posturnya sebesar apa ini darah siap IB kelasnya sudah super banget ini long sasis limosin dugul badannya lebar ini sudah siap IB ini harganya 17.500 17.500 limosin ya seperti ini misalnya hamil ya 20-an lah 20-25 kalau hamil hamilnya tentunya kalau di Sapi Pedia beneran hamil dicek di PKB atau di rogo sama mantri ya sama dokter hewan jadi ada suratnya tidak sekedar cuma di plotot putingnya kemudian kalau lengket dibilang hamil itu tidak di Sapi Pedia menggaransi jadi tenang saja teman-teman kalau beli sapi hamil pasti digaransi oke untuk melanjutkan video ini silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update tentang harga sapi terbaru juga jangan lupa share ke teman sebanyak-banyaknya untuk menebar informasi dan edukasi tentang peternakan sapi di seluruh Indonesia terima kasih mari kita lanjutkan mereview sapi-sapinya sekarang kita lanjut ke bedetan betina disini ada bedetan betina ini harga 8,5 teman-teman umurnya sekitar 4 bulan setengah sudah mandiri pedetannya super ya limosin super ada krosi metalnya sedikit ini betina ini cuma kotor saja belum dimandikan ini kalau dimandikan cakep ini 8 juta 500 tentunya harganya bisa di nego silahkan teman-teman kalau mau nego ini harga 7,5 jadi 7 juta 500 teman-teman kalau mau pesen pedet betina harga 7 juta setengah bisa misalnya punya sapi yang sudah majer atau mandul sudah tidak bisa beranak atau sudah tidak produktif dituker dengan pedetan betina 2 bisa monggo kalau mau tuker silahkan ini ini juga pedetan betina ini umurnya 6 bulan ini harganya 8.750.000 limosin ini juga pedetan betina ini umurnya sekitar 7 bulan ini harganya 10 juta kelasnya super ya teman-teman ya sekali lagi harga-harga yang saya sebutkan bisa di nego bisa di nego monggo kalau mau nego tidak usah ragu-ragu langsung saja jabri nomor WA yang sudah tertera atau langsung ke alamat lengkap saya teman-teman alamat lengkap saya di desa peloso kecamatan Purwantoro kabupaten Monogiri peloso itu desanya ya bukan kecamatannya ya masih banyak yang menuju ke sini salah alamat ke kecamatan peloso karena emang di dekat saya ada namanya kecamatan peloso tapi saya di desa pelosonya kecamatan saya masuknya Purwantoro atau buka di google map ketik sapi pedia Unogiri sudah ada tinggal ngikutin arah nah kalau ini betina istimewa teman-teman seperti ini istimewa ya ini umurnya sekitar 10 bulan ini kalau jadi indukan indukan jumbo teman-teman ini di harga 13.500.000 ini calon jumbo ini misalnya indukan ya kelasnya sudah di atas 20 juta ya 22 juta 21 juta bahkan bisa lebih sekali lagi teman-teman tidak usah ragu-ragu monggo langsung aja japri karena nomor WA yang sudah tertera Alhamdulillah sapi pedia Unogiri selalu rame pembeli ya karena sepanduk yang terpapang itu bukan cuman sekedar tulisan tapi juga asli nyata grosir sapi bergaransi dan tanpa calon sudah banyak sekali pelanggan-pelanggannya saya yang saya garansi sapi belum ada satu minggu sudah sakit atau bahkan mati saya ganti kalau tidak percaya bisa langsung tak kasih nomor WA pelanggan saya nanti tanyakan benar gak saya menggantinya dan tentunya kalau langsung ke kandang seperti ini tanpa calon ya karena negonya sama saya langsung tidak ada perantaranya begitu ya teman-teman ya monggo teman-teman tidak usah ragu-ragu langsung aja japri untuk untuk kali ini nanti saya akan memvideo apa namanya stok yang betina dan jantan ya jadi komplit di awal-awal tadi sudah betina sekarang giliran yang jantan nah seperti ini ini ada jantan si metal ini umurnya 4,5 bulan sudah mandiri tingginya kira-kira 1 meter ini super ya ini harganya cuma 11.500 11.500.000 kalau yang ini harganya 13.500.000 ini tingginya juga sekitar 1 meter lebih dikit sudah mandiri lebih super sedikit daripada yang tadi ini limosin kalau yang tadi si metal monggo tidak usah ragu-ragu teman-teman langsung aja japri atau teman-teman kalau tidak bisa main ke sini bisa langsung lewat online atau lewat WA nanti apa namanya bisa saya kirimkan video-video seperti ini tinggal dipilih ini juga jantan harga 13.000.000 kalau ini harganya 13.750.000 ini jantan limosin umurnya sekitar 5 bulan 6 bulan monggo teman-teman sekali lagi kalau mau pesen online insya Allah saya kasih video se-detail mungkin sejelas mungkin video-video seperti ini jarak jauh bukan jarak dekat jadi ketika sapi dikirim pun nanti sama gedenya seperti yang ada di video karena masih banyak sekali yang kecewa online ya kecewa online beli sapi di video besar kok nyampe lokasi pembeli kecil akhirnya pembelinya kecewa kalau saya insya Allah videonya jarak jauh jelas langsung terpapang seperti ini gedenya tidak tidak didekatkan kameranya seperti ini jantan 10 bulan jantan 10 bulan ini harganya 14.000.000 1.4 kalau ini masuknya super teman-teman ini masuknya super ini harganya 15.000.000 ini jantan limosin super tingginya kira-kira ya 110 kemudian ini ada jantan limosin ini harganya 15.750 ini umurnya sudah 8 bulan sudah agak besar ini tingginya sudah 115 ini sudah agak besar ya langsung aja Jabri ini juga masuknya super ini ini limosin super harganya 16.000.000 ini umurnya sekitar 7 bulan sudah mandiri calon super calon jumbo warnanya juga merah marun kemudian ini ada yang simental bagus ini ini harganya 17.000.000 teman-teman ini sudah agak besar ya sapinya sudah satu tahunan ini ini bisa dilihat ada orang berdiri di dekat sapi jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya 17.000.000 kok dapatnya baru segini mas saya habis beli 17.000.000 sudah dapat besar lah itu itu mungkin sapinya kualitasnya tidak sama dengan yang punya saya tadi jadi harga sapi itu tidak dipengaruhi dari besar kecilnya postur saja teman-teman tapi juga dari kualitas malah kualitas itu yang utama yang mempengaruhi harga sapi kecil sapinya kalau kualitasnya bagus ya tentunya malah lebih mahal karena semakin bagus kualitasnya semakin kalau dipelihara semakin pertumbuhannya cepat dan bisa jadi jumbo tapi kalau sapi-sapi biasa mau dipelihara dengan apapun dengan cara apapun tetap ADG-nya atau average daily gain atau pertumbuhan berat badan perharinya kalau bahasa Indonesia-nya itu ya tetap rendah kalau sapi-sapi standar nah sapi-sapi seperti ini ini walaupun si metal tapi kelasnya menurut saya belum super kalau saya kalau super saya bilang super teman-teman kalau standar juga saya bilang standar seperti ini malah cuma 16 juta lebih besar ini daripada yang 17 juta tadi tapi kalau sama-sama dipelihara jangka panjang misalnya 1 tahun setengah itu yang harga 17 tadi yang mahal tadi bisa lebih besar daripada yang harga 16 tadi walaupun sekarang ini posturnya lebih besar yang 16 sekarang tapi nanti bisa disalip karena kualitas mempengaruhi pertumbuhannya seperti ini pegon-pegon tadi ini di harga 16an ini sudah poel buah pasang ini memang sudah tinggal penggemukan teman-teman ini sudah besar ini sapinya tingginya sudah sekitar 130an ini ini untuk penggemukan jangka pendek untuk idolatka ini biasanya teman-teman kalau ini misalnya ini harina idolatka kayak gini 18 laku teman-teman misalnya ini momennya idolatka seperti ini posturnya saja 18 laku tapi kalau sekarang ini harganya cuma 16an karena ya momentum itu tentunya mempengaruhi harga sapi begitu ya teman-teman ya jadi silahkan teman-teman mau pelihara yang kelas-kelas standar atau yang super keputusannya jadi teman-teman seperti ini pola satu pasang ini harganya 17 750 ini walaupun limosin ya super sih barangnya cuman tidak seperti superan-superan pedetan yang sebelumnya tadi seperti ini kalau dipelihara dengan yang pedetan super saya yang harga 16an tadi yang merah marun tadi yang umur 17 tadi sama-sama setahun ini kesalib teman-teman pertumbuhannya kesalib karena emang kualitasnya berbeda makanya teman-teman silahkan mau pilih yang mana yang sudah besar tinggal gemukin atau mau yang besarin dulu sekalian gemukin sekalian cari yang untuk jumboan seperti ini ini kelasnya bagus ini super ini simental ini harganya 25 ini umurnya 1 tahun setengahan kira-kira ini seperti ini bisa jumbo kakinya kita bisa lihat tegak lurus kokoh kepalanya juga bagus badannya tebal panjang seperti ini ini juga harga 19an limosin kalau yang ini kalau yang tadi simental ini harga 19an ini sudah 1 tahun setengah monggoi teman-teman dan teman-teman sekali lagi kalau pelihara sapi itu memang butuh ketelatenan banyak sekali peternak-peternak terutama peternak pemula yang gagal bahkan istilah kata istilah kasarnya bangkrut dalam peternak karena apa karena terlalu banyak makanan sapi atau asupan yang diberikan sapi terlalu banyak yang beli terlalu banyak yang beli ini beli konsentrat beli ini singkong beli rumput beli semuanya beli akhirnya ya oke lah bener dia untung peternak-peternak ini untung tapi ketika dikalkulasi ketika dikurangi dengan biaya akhirnya jadi buntung makanya peternak sapi sapi itu namanya herbivora teman-teman ya pemakan tumbuhan baik bagus lah kita kasih tambahan konsentrat kita kasih tambahan pelet itu bagus saya juga mendukung tapi ya kita kembalikan ke hukum alam kalau sapi itu herbivora kita kasih rumput kalau saran saya saran saya jadi peternak entah peternak pemula maupun yang sudah pengalaman sapi ya dipulin rumput dikenyangin dengan rumput dikenyangin dengan hijauan hijauan rumput ya maksudnya bukan jerami ya kalau jerami karena jerami itu kebanyakan serat kasar kalau rumput kan banyak proteinnya ada serat kasarnya juga banyakin rumput banyakin hijauan kenyangin rumput kenyangin hijauan baru kasih tambahan konsentrat atau tambahan dedek atau apa silahkan jadi yang utama itu kembali lagi ke hukum alam sapi itu herbivora pemakan tumbuh jadi ketika kita sudah kenyangin dengan rumput kemudian kita kasih tambahan pakan konsentrat atau pelet atau dedek atau brand nanti tambahan-tambahan itu biayanya tidak membengkak jadi kita bisa meminimalisir pengeluaran kita bisa memanajemen pakan sehingga sapi pertumbuhannya bagus tapi biayanya kecil gitu loh teman-teman jadi jangan terlalu banyak yang beli intinya begitu karena pelihara sapi beda dengan pelihara ayam teman-teman ayam kita tahu ini belinya segini nanti kita kasih pakan segini umur misalnya untuk ayam negeri itu umur 40 hari atau 42 hari panen dengan harga sekian beda kalau sapi tidak seperti itu sebagai sampelnya mohon maaf banyak petani-petani di desa rumahnya di pinggir gunung itu jarang sekali apa ya rugi dalam memelihara sapi karena mereka full dengan singkongnya sendiri rumputnya sendiri paling beli brand atau konsentrat itu sekedarnya untuk tambahan tapi mereka malah untung sapinya maksimal pertumbuhannya biayanya kecil tapi banyak sekali sebaliknya untuk petara-petara modern banyak yang malah buntung ya oke lah keuntungannya banyak tapi ketika dikurangi biaya operasional sekali lagi akhirnya buntung jadi tidak ada salahnya kalau kita meniru petana-petana atau petani-petani yang masih pakai cara tradisional tapi untungnya maksimal begitu ya teman-teman ya sekali lagi saran saya kenyangin rumput bikin sapi kenyang dengan rumput baru dikasih tambahan monggo konsentrat atau pellet atau brand dan lain-lain itu biar operasional tidak terlalu tinggi membengkak begitu dulu teman-teman untuk informasi kali ini saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya mohon maaf jika ada salah sebelumnya salam super salam sapi pedia wano giri grosir sapi bergalansi dan tanpa calo salam ABC asal badi culki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati